Saat di rumah, Rong'er, Rong'er sangat marah kepada Tian yang bertindak tanpa berfikir dahulu Tian bertanya, rencana yang dikatakan olehnya tadi Sao Xi menjawab kalau saat ini terdapat sebuah akademi obat di negara Qin Dan saat ini, akademi tersebut sedang mencari orang-orang yang hebat dalam membuat obat Apabila mereka bisa lulus ujian dan berhasil masuk ke dalam akademi obat, hal itu mempermudah mereka untuk menyelamatkan Goyu Karena setiap sembilan hari sekali, obat-obat yang sudah dibuat oleh akademi tersebut akan dicek secara langsung oleh Goyu Sebelum diserahkan kepada Raja Negara Qin Pada saat itulah, mereka bisa menculik Goyu dan membawanya pergi Namun sayang, akademi obat kali ini hanya akan merekrut wanita saja Mendengarkan hal itu, Tian tidak patah semangat Ia tetap akan memaksa ingin ikut bersama mereka masuk ke dalam akademi itu Ia pun sesaat mengganti pakaiannya menyerupai wanita Alhasil, mereka semua tertawa melihatnya Di lain sisi, klan Mohis saat ini telah berada di tempat kediaman sahabat dari Cui Dan untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di sana Pemilik tempat itu bernama Tuan Liu yang dikenal sangat baik dan ramah Ia pun menerima mereka semua dengan senang hati Kembali ke Tian Ia pun diajari cara berjalan dan berperilaku layaknya wanita Supaya penyamarannya tidak ketahuan Di lain tempat, Sao Si yang lagi-lagi bertemu dengan Si Ming Mencoba berkata jujur Kalau sebenarnya ia sudah tidak menaruh perasaan lagi kepada Tian Satu-satunya orang yang ia sukai saat ini adalah Si Ming Gurunya sendiri Ia sangat sayang kepadanya Karena Si Ming selalu berkorban untuknya Apapun yang menimpa dirinya Si Ming senantiasa selalu ada untuknya Karena hal itu, benih-benih cinta mulai tumbuh Yang membuat ia menyukai gurunya sendiri Setelah itu, Si Ming memberikan sebuah gulungan obat Yang akan membuat Sao Si terlihat tua Ia hanya meminta satu hal Sao Si harus menjaga dirinya baik-baik Karena apabila telah masuk ke dalam istana Si Ming akan sulit untuk menyelamatkannya Di saat malam hari Obat tersebut berhasil dibuat oleh Rong'er Sesuai resep di dalam kitab tersebut Sao Si tanpa ragu langsung meminumnya Dan seketika, ia pun berubah menjadi tua Tak ingin kalah, Tian juga berubah menjadi bencong Dan kini ia telah belajar cara berjalan dan bertingkah layaknya wanita Rong'er memberikan sapu tangan Yang berguna untuk menutupi jakunnya Karena identitasnya akan ketahuan apabila orang-orang menyadari Tian memiliki jakun di leher Tidak hanya itu, Tian juga dilarang untuk berbicara Dan dianggap bisu Supaya suara laki-lakinya tidak ketahuan Lalu mereka bertiga diantar ke Akademi Obat Dan mulai melakukan ujian Namun siapa sangka Baru saja ujian dimulai Salah satu murid di Akademi itu Yang bernama Fang Sangat menyukai Tian Karena ia tidak tahu Kalau Tian adalah seorang laki-laki Bahkan saat ujian kedua berlangsung Fang dengan sengaja membantunya Supaya lulus dalam ujian Akademi Di ujian ketiga Mereka yang sedang membuat obat Sesaat Fang menepuk pantatnya Yang membuat Tian terkejut dan terjatuh Dan rok bajunya terbakar Rong'er segera memadamkan api tersebut Dengan menginjak-injak bagian area vitalnya Singkatnya Mereka kembali ke rumah Untuk beristirahat Karena ujian yang mereka lewati Ternyata berhasil Dan lulus masuk ke dalam Akademi Obat Hingga keesokan harinya Baru saja tiba di pintu masuk Akademi Semua murid menyambut mereka Yang mereka sukai saat ini adalah Tian Karena bagaimanapun juga Murid-murid di Akademi Obat Berisikan laki-laki semua Saat melihat wanita Mereka pun menjadi semangat Setelah itu Genie memberikan sebuah barang kepada Rong'er Di pintu Akademi Saat dibawa masuk Rong'er melihat terdapat surat Yang ternyata Genie sudah meminta bantuan Jianli beserta bunga Untuk membantu rencana mereka Dan memang benar Jianli beserta bunga Sudah bertemu dengan Genie Mereka siap membantu Untuk menyelamatkan Goyu Saat di malam hari Tian tanpa sadar Pergi ke toilet laki-laki Karena kebelet pipis Ia pun tak sengaja Bertemu dengan Fang Awalnya baik-baik saja Namun seketika Tentu saja Tian menjadi panik Karena rahasianya Telah terbongkar Sedangkan Fang Terdiam Tanpa bisa berkata apa-apa Karena milik Tian Ternyata lebih besar darinya Tian segera memukul Fang Hingga pingsan di tempat Dan lalu membawanya Masuk ke dalam kamar Melihat semuanya itu Rong'er menjadi bingung Apa yang harus mereka lakukan Karena apabila Fang telah sadar Maka usaha mereka saat ini Akan sia-sia Ia pun mau tidak mau Menyuruh Tian mencari arak Yang dimana arak tersebut Akan dipinumkan secara paksa Supaya Fang mabuk Dengan begitu Apabila Fang sadar dari pingsannya Akan mengira Apa yang telah ia lihat tadi malam itu Seperti mimpi belaka Karena efek mabuk Setelah melakukan semuanya Fang diangkat kembali Dan diletakkan di depan toilet Lalu keesokan harinya Tian hendak menguping Pembicaraan para murid Yang sedang membicarakan Fang Mabuk tadi malam Dan pingsan di depan toilet Mereka pun tertawa melihat Kebodohan dari Fang Setelah itu Salah satu murid Menghampiri guru mereka Yang bernama Tuan Lu Seorang pemimpin Akademi obat Di sana murid itu Terus tertawa Tuan Lu yang heran Lalu bertanya ada apa Murid tersebut menjawab Kalau Fang tadi malam Pingsan di toilet Karena mabuk Kembali ke mereka Tian melaporkan kepada Rong Er Kalau situasi telah aman Baru saja berjalan Mereka bertemu dengan Fang Sontak Fang menjadi sangat ketakutan Melihat Tian Karena ia juga tidak tahu Apa yang terjadi tadi malam Merupakan mimpi Atau kenyataan Namun ia sangat ketakutan Dan kabur dari sana Lanjut ke murid tadi Ia lalu bercerita Kalau Fang Juga seperti orang ketakutan Karena gadis bisu Yang menjadi murid baru Di akademi Memiliki batang Alias laki-laki Mendengarkan hal tersebut Membuat Tuan Lu Menjadi curiga Apa jangan-jangan Yang dilihat oleh Fang Adalah kenyataan Oleh karena itu Tuan Lu Menyelidikinya Dari kejauhan Ia melihat Tian Yang sedang menjemur Pakaian Namun apesnya Tian menjadi lengah Dan lupa Menutup jakun Di lehernya Alhasil Tuan Lu Menyadari Gadis bisu Yang ia lihat Memanglah benar Laki-laki Untuk membuktikan Semuanya itu Tuan Lu Mencoba menjebak Tian Dengan melemparkan Seekor kucing Sontak Tian langsung terkejut Yang membuat Suara jantannya Keluar Sudah dipastikan Saat ini Identitas Tian Sudah diketahui Oleh Tuan Lu Ia pun segera Menemui Bambang Dan menceritakan Apa yang telah Ia lihat Saat ini Ada tiga orang Murid baru Di akademi obat Satu wanita muda Satunya lagi Wanita tua Dan yang ketiga Seekor bencong Yang sedang menyamar Ia memastikan Bencong ini Adalah Tian Karena dilihat-lihat Secara seksama Wajahnya Percis Seperti Tian Bambang yang Mendengarkan hal tersebut Meminta Tuan Lu Untuk tak usah Bertindak gegabah Karena ia sendiri Yang akan mengurusnya Singkat cerita Sembilan hari Telah berlalu Dan kini Dewi Suci Yang tak lain Adalah Goyu Datang ke Akademi Obat Untuk mengecek Obat-obat Hasil buatan Dari para murid Akademi Sebelum diberikan Kepada Zheng Raja Negara Kin Kita pun Flashback tadi malam Mereka telah Merencanakan Sesuatu hal Yang dimana Rong Er Dan Sao Si Akan masuk Kedalam ruangan Dewi Suci Sedangkan Tian Menaburkan Bubuk Mesiu Dan membakar Tempat tersebut Agar terjadi Kegaduhan Dengan begitu Mereka berdua Yang berada Di dalam Bisa menculik Goyu Setelah berhasil Keluar Geni Jianli Dan Bunga Akan menghabisi Para penjaga Untuk membantu Pelarian mereka Di hutan Si Ming Juga membantu Dengan mempersiapkan Kereta kuda Kembali ke masa sekarang Baru saja berlimpas Tian Seketika merasakan Sakit di dadanya Karena kekuatannya Dengan kekuatan Goyu Saling terhubung Satu sama lain Goyu Lalu dibawa Masuk ke dalam Diiringi oleh Rong'er Beserta Saoshi Yang membawa Barangnya Sesaat Si Ming Sangat terkejut Melihat perubahan Saoshi Yang terlihat Tua Dari arah luar Tian sudah bersiap Dan mulai menaburkan Bubuk mesiu Di bangunan tersebut Setelah itu Ia pun langsung Melempar bom Molotov Alhasil Bangunan itu Langsung terbakar Mereka berdua Yang berada di dalam Menyadari akan Hal tersebut Dan bergerak Untuk menculik Goyu Namun Siapa sangka Yang mereka culik Bukanlah Goyu Melainkan orang lain Mereka pun sadar Kalau saat ini Misi mereka telah Diketahui Dan balik Dijebak oleh Bambang Alhasil mereka Bertiga pun Dikejar oleh Pasukan negara Dari arah atas Si Ming menjadi Khawatir Akan keselamatan Saoshi Sedangkan Tian Menggunakan Kekuatannya Untuk mengalahkan Semua pasukan Di sana Namun apesnya Kekuatannya tersebut Tidak bertahan lama Untung saja Geni Jianli Beserta Bunga Datang tepat waktu Dan membantu mereka Melawan pasukan tersebut Tak disangka-sangka Pertarungan belum selesai Sampai disitu Anak panah Yang banyak sekali Mengarah ke mereka Geni Dan Jianli Hampir kualahan Menangkis Anak panah tersebut Si Ming lalu Turun ke bawah Untuk menahan Serangan itu Dan meminta mereka Untuk segera Pergi dari sana Saat dalam pelarian Mereka memilih Untuk berpisah jalan Supaya pasukan Yang mengejar Menjadi bingung Namun sayang Pasukan itu Justru mengejar Sao Si Ia pun pergi Ketepi sungai Untuk mengambil air Karena kekuatannya Berasal dari sumber air Ia pun berhasil Ia pun berhasil menghalau pasukan Yang mengejar Namun terlihat Ia sesaat Terkena anak panah Yang menembus tubuhnya Yang membuat ia terluka Sesaat Wajah dan bentuk tubuhnya Berubah seperti semula Terlihat Si Ming berlari Mencari keberadaan Sao Si Sementara itu Tian berhasil bertemu Dengan Go Yu Di sini Go Yu yang masih terhipnotis Dan ingatannya Telah hilang Tanpa segan-segan Langsung menyerang Tian Hingga tengluka Dan sekarat Ia pun hendak Membunuhnya Namun sesaat Ingatannya mengenai Masa lalu Saat bersama Tian Secara perlahan Mulai kembali Si Ming akhirnya Berhasil menemui Sao Si Namun siapa sangka Itu adalah Pertemuan terakhirnya Pasukan pemanah Langsung melepaskan Anak panah Dan tepat Mengarah ke Sao Si Ia pun menjadi sekarat Sampai jumpa Sampai jumpa